Intro Oke, shalom semua. Yang bisa terima shalom dari saya bisa lampekan tangan dong. Antusias-sias yang hari ini saya bersyukur melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Anak-anak muda yang antusias ya. Jangan kalah dengan kondisi apapun. Dan sekalipun hari ini engkau dengan tantangan bergumulan, mungkin saya juga melihat kalian juga sedang mengalami banyak hal. Tetapi saya melihat juga kerinduan, antusiasnya kalian untuk kalian tetap ambil keputusan. Yes, aku mau tetap komitmen ibadah. Apapun yang terjadi Tuhan, sekalipun struggle apa yang aku alamin, aku mau tetap cari Tuhan. Yang mau katakan amin. Terus ya, kita terus bangkitkan spirit kita untuk terus mencari Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati. Tema ini menjadi tema sepanjang bulan Februari. Dan biar firman ini meneguhkan setiap kita agar kita mengerti betul bahwa hidup kita sesungguhnya Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dan terbesar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, permasalahannya kita sendiri tidak mengerti atau kita tidak mengenal pribadi Tuhan yang sebetulnya Tuhan itu punya janji yang besar buat kita. Nah, disinilah kunci kegagalan itu. Kenapa banyak anak Tuhan itu mereka gagal di area ini. Aku sudah lakukan ini kok, aku sudah lakukan ini C. Kalau kalian share dengan CKL kalian. Aku sudah aktif melayani. Aku sudah aktif CKL dan ibadah. Tetapi kok hidupku kayak gini-gini ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada hal yang sifatnya itu betul-betul breakthrough di dalam hidupmu. Terus yang salah dimana? Nah, mari sama-sama kita mau belajar dari satu orang yang bernama Yusuf. Bahkan tidak hanya bulan ini, sepanjang tahun ini kita akan mengulas tentang satu pribadi ini. Yusuf ini adalah seorang yang berangkat dari seorang yang dapat mimpi dari Tuhan. Tetapi lihat perjalanan kehidupannya. Sekalipun masalah struggle, tantangan yang terjadi itu tidak membuat dia hidupnya semakin turun. Tapi dia semakin naik dan semakin melihat rencana Tuhan itu jadi dalam hidupnya. Saya berdoa di tempat ini, saya berdoa setiap auge di tempat ini, kalian juga punya kerinjuan sama seperti halnya Yusuf itu. Saat Yusuf sungguh-sungguh memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati, hidupnya itu tidak pernah sama. Yang mau sama-sama siang hari ini katakan, aku mau. Dengan antusias ya, yang sepakat kita mau katakan, yes aku mau. Oke, kita akan buka bersama-sama di kejadian 39, kejadian 39, ayat 1-6. Kejadian 39, ayat 1-6, demikian firman Tuhan, ada pun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, katakan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil, katakan selalu berhasil, dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih, katakan mendapat kasih, Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Wow, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, dan atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun. Selain dari makanannya sendiri, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, mengapa Yusuf ini disertai Tuhan? Seperti firman tadi di ayat kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, seseorang yang disertai Tuhan, firman Tuhan berkata, Ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Jadi kunci keberhasilan kita, ternyata saudara, sadar tidak sadar ada campur tangan dari tangan yang tak terlihat itu, yaitu tangan Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan, amin. Jadi seharusnya kita harus sadar. Segala apapun yang hari ini kita cakap, kemenangan kita, keberhasilan kita, apapun itu. Jangan jumlah ya, guys. Ingat, bahwa ada satu pribadi yang menolong kita. Satu pribadi yang memampukan kita. Yaitu Yesus Tuhan yang menyertai kita seperti janjinya sebelum dia terangkat ke surga. Dia berkata, sebab aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu janjinya. Yusuf juga memegang perjanjian itu dan dia tahu bahwa yang dia kejar itu adalah perkenanan Tuhan. Yang dia rindukan adalah tangan yang punya kuasa yang tak terbatas itu. Yang sanggup menolong dan memampukan dia untuk melakukan segala sesuatu. Dan lihat, Yusuf dikataan, seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Siapa sih yang tidak mau berhasil di dalam pekerjaan atau studi ataupun yang dikerjakan? Ada? Pasti dong. Semua pasti mau. Yang mau kan, angguk-anggukkan kepala dong. Yang mau berhasil dalam hidupnya. Saya mau. Saya juga mau. Lakukan plan ini, berhasil. Lancar. Oh lakukan ini, goal. Mau tes apapun, lulus. Siapa sih yang tidak mau? Dan siapa sih yang ingin gagal? Kita juga tidak mau. Tapi mungkin kadang Tuhan izinkan kegagalan itu di dalam hidupmu supaya kita belajar sesuatu. Dan lihat, kuncinya itu di sini. Saat Yusuf, dia tahu ada satu pribadi, yaitu Allah yang hidup, yang dia pegang janjinya dalam hidupnya secara pribadi. Aku tahu aku punya Allah yang bisa, aku punya roh kudus di dalam hatiku. Sekalipun apapun yang terjadi, tantangan besar apapun yang dalam hidupmu, baik di keluarga, sekolah mungkin, masa depanmu mungkin. Tapi saat kau pegang perjanjian Tuhan tidak mati seperti halnya Yusuf itu, lihat. Hidupnya tidak akan pernah turun. Dia tidak akan pernah ngeluh, dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah kalah dengan keadaan. Dia tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Yang percaya katakan yes. Nah, kita mau belajar mengapa Yusuf ini disertai Tuhan. Dan tidak hanya secara pribadi, dia betul bangun hidupnya. Tapi lihat, kualitasnya itu dirasakan. Kalau kita belajar potifar, saat mungkin dia lihat, milih ada budak-budak di hadapannya. Yang dia lihat matanya tertuju, dia tertarik perhatiannya kepada satu anak ini. Bernama siapa? Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf itu dipilih. Apakah Yusuf itu dipilih karena apa? Apa? Apa ya? Lotre atau undian. Tiba-tiba dikocok-kocok keluar. Oh nama Yusuf, mana nama Yusuf? Seperti itu? Enggak, saudara. Potifar ini kepala pengawal raja. Jadi ibarat kalau misalkan di negara kita itu tuh kepala paspam presnya loh. Presiden datang, di depan itu ada satu orang yang mimpin paspam pres. Itu kepalanya, itu potifar. Jadi potifar itu orangnya gak main-main. Kalau milik budak, pasti budaknya bukan budak yang kualitas sembarangan. Lihat, kualitas yang dimiliki Yusuf ini sanggup melirik perhatian potifar. Siapa yang mau saudara seperti Yusuf ini? Yang mau angkat tangan? Mau saudara? Kita belajar sama-sama ya. Ada lima hal, biar itu tetap pegang dalam hidup kita. Betul-betul hidup kita gak boleh sama lagi. Poin yang pertama. Di ayat yang pertama, Firman Tuhan berkata, Seadapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan potifar seorang Mesir pegawai Istana Fir'on, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membuat dia di situ. Poin pertama, Yusuf tetaplah Yusuf. Tidak berubah walaupun berbeda lokasi atau tempat. Ya, Yusuf tetaplah Yusuf. Why? Lihat. Kalau kita mau belajar di ayat-ayat sebelumnya, kita mengerti latar belakang kenapa Yusuf itu harus dijual. Ya. Pakalian hari ini ngikuti I Love My Bible. Ya, kemarin kita sudah masuk di keluaran sekarang. Kemarin di kitab penjadian. Kita belajar bahwa Yusuf ini ada seorang yang paling dikasih oleh Bapaknya Yaakub. Ya, dan itu membuat sebuah hati yang penuh iri dari kakak-kakaknya. Ya, apalagi saat Yusuf berkata, Aku dapat mimpi. Dan inti dari mimpi itu, bahwa kakak-kakaknya ini, termasuk Yaakub, mereka kan sujud menyebatnya. Bayangkan itu tambah panas banget. Ya. Dan satu waktu kita tahu sendiri, Yusuf harus dibuang ke sempur. Karena ada kesepakatan kakak-kakaknya untuk membuang Yusuf di sini. Sekarang, kita coba berada di posisi Yusuf. Rasakan aja. Ya. Kita sebagai salah satu anak dari sekian saudara seperti itu, kita diperlakukan secara, saya bilang ini tidak adil, tapi secara kejam. Harus dibuang di sumur. Bagaimana perasaan kalian? Kecewa nggak? Kecewa ya? Pasti kecewa. Pasti sakit hati. Karena apa? Melihat sikap dari kakak-kakaknya ini. Mereka tidak punya, tanda kutip belas kasihan pada hatinya. Banyakan apa? Iri hati-hati ya, guys. Hati-hati dengan keirian hati. Seorang yang iri hati. Sampai puncak. Dia bisa lakukan hal-hal yang itu di luar katas. Bayangkan. Mungkin ada orang yang iri hati. Tiba-tiba kalau diberita-berita, orang itu bisa dengan mudah aja, bisa lukai atau membunuh temannya atau saudaranya. Seperti itu. Karena apa? Iri hati. Sebab itu ini yang perlu harus dibongkar. Jangan sampai hidup kita, hati kita itu dipenuhi oleh keirian hati. Karena saat orang memiliki keirian hati, kalau kita belajar, seseorang bernama Kain, kenapa persembahan dari habil itu diterima sama Tuhan? Sedangkan apa yang aku persembahkan ini tidak. Lihat. Kain hatinya panas, hatinya iri hati. Apa yang dilakukan? Bunuh hati itu. Begitu dampaknya besar. Saat kita hari ini, menyadari kalau ada sikap iri hati dan mati kita. Kalau hari ini kau sudah merasa ada indikasi-indikasi iri hati dan mati, segera bertobat kembali sama Tuhan. Amin. Jangan sampai seperti apa yang di alami Yusuf. Tapi sekarang posisi Yusuf. Saat dia menerima perlakuan dari kakak-kakaknya, apakah Yusuf kecewa? Saya berkata sekali lagi, pasti Yusuf kecewa. Tetapi Yusuf tidak mau berlarut-larut dalam kekecewaannya. Dia tidak hidup dalam kekecewaannya. Yusuf tetaplah Yusuf. Dia adalah pribadi yang hatinya ini loh murni. Itu dia buncinya. Seorang kalau hatinya murni, saudara. Orang ini sekalipun dilakukan hal-hal yang tidak baik pada dirinya, dia akan tetap bisa berkata, aku mengampuni kau. Itu orang yang hatinya murni, saudara. Kalau sekalipun dia dilukai, dikecewakan, dikhianati, gitu ya, di-PHP-in gitu ya, dia akan tetap berkata, aku melepaskan penampunan buat orang ini. Gak apa-apa deh buat pelajaran hidup. Gitu aja. Make it simple guys. Orang yang murni hatinya seperti Yusuf. Dia tidak akan terlalu hidup di dalam kekecewaan. Kalau dia tahu hidup di dalam kekecewaan, pasti. Bukan orang itu yang ngalami sakit, tapi pasti hidupnya yang sakit. Jangan coba-coba ya, lakukan ini. Jangan simpan keirian hati, tetapi belajar dari Yusuf. Dia belajar untuk. Tahu ini kekecewaan ini tidak baik. Aku mau lepaskan kekecewaan itu. Walaupun awalnya memang pasti wajar kecewa. Nah, kualitas Yusuf itu terbukti saat Potifar membeli Yusuf. Ini dia. Saya menarik sekali. Potifar itu pasti membeli Yusuf itu bukan sembarangan. Dia melihat pasti anak ini punya kualitas. Nah, kualitasnya itu kelihatan itu dari mana? Sekali lagi ya. Kehidupan seseorang itu akan terlihat apakah orang ini memiliki kualitas hati yang murni atau kualitas hatinya itu kotor? Itu terlihat dari kehidupannya yang di luar ini yang kelihatan. Contoh. Orang yang perkataannya kotor, binatang dari A, B, C, D semuanya dikumulin jadi satu, jadi kebun binatang gitu ya. saya percaya dan saya yakin orang ini hatinya enggak murni. Kenapa? Dia izinkan untuk hal-hal seperti itu biasa muncul dari perkataannya. Kenapa? Sumbernya dari hati. Hati-hati, Cora. Orang akan menilai dari hidup kita apa? Tuhan pun akan menilai kita. Kita itu berkenan enggak dari apa yang tidak kelihatan dari kita. Yaitu apa? Hati. Di Amsal 4 ayat 23, ayat ini pasti tidak asing buat kita ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita ini. Ini ternyata memancar loh. Hidup kita itu seperti lampu ini. Sederkah? Ini, oke. Kita itu lagi berjalan dimanapun kita berada. Entah di gereja atau mungkin di sekolah atau tengah-tengah keluarga. Kita itu dinilai loh. Kita dilihat sama orang. Orangnya kayak apa ya? Seperti itu. Oh, cara sikapnya seperti ini. Oh, puter katanya baik. Orang kan pasti nilai ini orangnya baik. Betul? Pasti. Lihat. Kuncinya di sini. Yusuf punya kekuatan di sini. Dia sanggup menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Jadi saat di hadapan Potiphar, Yusuf itu tidak dengan raut muka wajah yang penuh kekecewaan. Raut muka wajah yang penuh dengan dendam. Penuh dengan amarah. Habis dibuang kakak-kakaknya. Dia tunjukkan itu di hadapan Potiphar atau orang-orangnya di situ. Dia berharap, ya anak ada yang mau beli. Aku ya, ini beli. Dan kondisi itu seperti itu. Tidak. Yusuf tetaplah Yusuf. Dia punya kualitas. Dia tahu saat dia di hadapan raja-raja salah satunya Potiphar, dia tetap tunjukkan kualitasnya. sebagai buddha yang berkualitas. Iya. Jadi saat ketemu dengan Potiphar, itu bukan sebuah kebetulan. Saya percaya itu. Potiphar sangat detil sekali memilih siapa buddhanya. Jadi kehidupan kita saat kita belajar untuk memiliki hati yang menurut itu terbukti dari bagaimana kita itu sanggup menjaga hati. Bagaimana kita sanggup menjaga hati kita, kita filter hati kita dari segala kecewaan. Segala hal-hal yang itu kotor. Hal-hal yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. kita jaga hati ini tetap murni, tetap bersih. Lihat. Dia bertemu dengan orang yang tidak diduga-duga. Dan itu membuat dia masuk di dalam rencana Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Itu yang harusnya kita alami, saudara. Kunci ini yang harus kita alami. Jangan sampai gagal di era ini, yaitu apa? Menjaga hati. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Yang perlu kita lakukan, yang pertama, di hadapan Tuhan. Karena hati ini yang bisa tahu itu hanya kita sendiri sama Tuhan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, garaskan hati kita. Kalau hari ini kau sadar, kau hari ini hatimu penuh dengan kekecewaan, atau kau merasa kau penuh dengan amarah karena dikecewakan oleh orang-orang terdekatmu hari ini. Bereskan itu. Hatimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menyelidiki segala hati firman Tuhan berkata, Tuhan itu mengerti apa yang baik, apa yang buruk. Mata Tuhan itu tertuju pada setiap anak-anaknya. Saat kita tahu kita tertuju, kita itu tidak lepas pandangan loh guys. Mau kemarin, apa ya, selanjutnya ya. Kita mau kemanapun, kita mau lari, kita mau ngumpet, Tuhan itu tahu. Di mana kau berada? Jangan main pikabu dengan Tuhan. Maksudnya apa? Peta umpet. Jangan main peta umpet dengan Tuhan. Saat kau hari ini jatuh dalam dosa, jangan peta umpet dong. Tunjukkan dirimu. Tuhan, aku mau bereskan hatiku. Itu dia. Itu yang dinantikan Tuhan. Katakan sama kanan dan kirinya ya, jangan main peta umpet sama Tuhan. tetap ketemu kok. Kamu yang ngumpet dimana pun tetap ketemu. Tuhan tahu. Ya. Oke. Nah, yang pertama bereskan hatimu. Yang kedua, jaga hati. Bereskan hati. Yang kedua, jaga hati. Hati Yusuf itu tidak pernah bermasalah. Sehingga itu tidak mempengaruhi kualitasnya seperti anak muda. Yang dipercayakan sesuatu yang besar. Wow. Kualitas hati seperti ini. Tidak hanya Tuhan loh yang berkenan. Manusia pun suka pada anak. Siapa yang mau hari ini seperti Yusuf? Angkat tangan kau. Belajar untuk mau jaga hati ya. Amin. Yang kedua, Yusuf ini adalah orang yang loyal, setia dengan Tuhannya. Di ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan Yusuf. Lihat. Karena Yusuf adalah seorang yang setia. Buktinya apa? Di firman Tuhan disini katakan, Yusuf belajar untuk mau tinggal di rumah Tuhannya. Kata tinggal itu tidak hanya sekedar seperti halnya kita hari ini. Mungkin teman-teman hari ini kita datang beribadah, satu jam setengah. Apakah di sini ada yang mau nginep sampai besok? Ada? Angkat tangan? Wah, cinta rumah Tuhan. Kalau tinggal seperti itu. Datang, dia tahu aku berada di rumahnya Potifar. Dia tidak hanya sekedar singgah, tanda ketiga sementara, tapi dia tahu aku ada di tempat ini karena rencana Tuhan. Aku ada di tempat ini karena aku tahu Tuhan mau pakai aku. Sikap hatinya seperti itu, Yusuf. Makanya apa yang dia lakukan? Dia setia. Kata tinggal ini menunjukkan sikap kasih ternyata. Dia tunjukkan sikap kasihnya pada Tuhannya. Saat dia mau ambil putusan untuk ya, aku jadi budaknya Potifar. Dia langsung ambil putusan, aku mau belajar untuk mengasih Potifar. Itu dia. Maksudnya itu, hari ini saudara, di mana kamu tinggal hari ini? Contoh di keluarga. Kalau kau mengasihi papa mama atau seluruh anggota keluarga, kau akan benar-benar tinggal di sana. Tinggal itu sudah mati. Aku ada di keluarga ini, aku harus jadi berkat, aku harus mengasihi mereka. Dan lihat, pasti kita akan mengalami berkat itu di tengah-tengah keluarga kita. Demikian Yusuf lihat. Dia disertai Tuhan, dia berhasil mengapas darah, titik omah. Maka dia tinggal di sana. Kenapa? Keputusannya. Keputusannya untuk mengambil bagian, Ya, aku mau di sini. Itu kesetiaan. Dan masa-masa seperti ini, susah loh cari orang setia. Orang setia di Amsal katakan, siapa yang menemukan orang setia? Orang baik itu banyak. Kalau orang setia itu, pasti kalau hari ini, kamu mencari pasangan ya, tidak hanya cari yang baik buat aku. Salah satu kuncinya adalah, dia mau setia. Dia mau tinggal sama, tanda kutip, kehidupanmu tidak di saat kondisi apapun dalam hidupmu. Itu yang harus jadi pertimbangan. Makanya setiap kali, kalau saya dengar beberapa kali, dan terakhir minggu lalu, tempat ini ada pemberkatan nikah, selalu yang disebutkan. Itu adalah janji nikah. Janji nikah itu enggak yang enak-enak disebutkan. Aklan mengasihimu, baik suka, sehat, dan berkelimpahan saja. Tidak ternyata yang enaknya pun disebutkan. Berarti seperti ini, kesetiaan itu. Itu betul-betul teruji. Saat kita tetap stay, tetap tinggal, dan tidak berpindah-pindah dalam masa kondisi apapun yang terjadi. Itu setia. Jangan mudah keluar dari kondisimu. Saat ini pergumulan kau berkata, ah enggak kuat di sini, cari tempat lain lah. Pindah kerja lah. Atau pindah tempat kerja, kalau ada yang kerja. Tidak cocok sama ini. Keluar. Lihat, kesetiaan itu yang membuat Yusuf mengalami promosi dan peninggian dari Tuhan. Walaupun banyak masalah atau tekanan yang dihadapi. Yusuf ambil keputusan untuk tetap setia. Aku mau komitmen. Aku mau tetap sama Potiphar. Apapun yang terjadi, kamu. Nah, satu ayat. Ini meneguhkan kita ya. Di satu raja-raja dua. Ayat yang ketiga. Ini dia. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Alamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya, ini dia. Ini dia. Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ternyata di dalam kesetiaan itu Tuhan sudah sediakan berkat pada anak-anaknya. Yang percaya katakan, yes. Itu jadi bagian kita. Seharusnya. Kalau hari ini kau ada tempat ini, setialah melayani Tuhan. Setialah apapun yang terjadi dalam hidupmu. Saya bersyukur. Saya melihat beberapa anak di tempat ini. Barusan mereka bergumul dalam kesehatannya. Tapi yang ambil keputusan. Melayani Tuhan. Wow. Baru saja kemarin saya kontak. Aduh kok baru gak enak badan segala macam seperti ini. Dan dia akhirnya memutuskan untuk melayani. Tapi pasti dia sudah sembuh. Saya percaya itu. Dan ambil keputusan. Yes, aku mau melayani Tuhan. Itu loh ciri-ciri orang setia. Dan gak berkata. Udah lah. Aku lain kondisi seperti ini. Besok ya. Tak tunda dulu CG-nya. Atau tak tunda dulu melayani. Orang setia dia akan tetap berkata. Yes, aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap untuk. Aku bisa berikan yang terbaik pada Tuhan. Itu orang setia. Nah. Setia dalam hal apa saja. Yang pertama. Kita harus setia mengikut Yesus. Apapun yang terjadi. Ini harus kita pegang dalam hidup kita. Ini. Ini tindakan iman. Kita gak boleh kehilangan ini guys. Kita gak boleh kehilang. Ini harus jadi fondasi iman dalam hidupmu. Sekalipun. Aku ngalami banyak tantangan. Aku gak boleh gagal mengikut Yesus. Berapa banyak hari ini. Hanya karena pasangan hidup atau cinta. Banyak orang mundur dari Tuhan. It's true. Jangan sampai itu terjadi dalam hidupmu. Kalau hari ini kau ada, pegang janji Tuhan. Ikut Yesus. Sampai akhir hidupmu. Percayalah hari ini. Mungkin seorang itu meninggalkanmu. Yesus tak akan pernah meninggalkanmu. Katakan amin. Amin ya. Percayalah. Jadi gak usah tewa. Gak usah sakit hati. Gak usah broken heart. Gak usah bapur. Yesus kita. Dia akan tetap. Hadir dalam hidupmu. Ya. C'mon. Mohon ya. Yang kedua. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi tidak hanya setia mengikut Yesus. Tapi setialah dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kau hari ini sekolah yang terbaik. Kau hari ini kuliah. Kau jangan titip absen sama temanmu. Kalau misalkan sudah masuk ya. Masuk. Ikuti PTN. Ikuti segala sesuatu yang terbaik. Setialah dengan apa yang dipercayakan dalam hidupmu. Jangan tunda-tunda kalau hari ini kau sedang skripsi. Kau sedang seminar proposal. Jangan tunda-tunda. Ah besok, 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 besok. Ujungnya satu hari, dua hari melembur. Enggak tidur gitu. Jangan sampai ya. Orang setia dia tahu. Bagiannya dia tidak akan menunda-nunda. Dia kerjakan itu. Hari ini, hari ini, hari ini. Dia kerjakan, kerjakan. Dan satu titik dia tahu. Oh ya. Aku sudah kerjakan bagian ku yang terbaik. Yang terima berkatnya siapa? Kita. Lihat. Seorang yang setia, dia akan lakukan yang terbaik apapun yang dipercayakan. Sekalipun itu perkara kecil. Sekalipun itu perkara kecil. Dia akan lakukan itu yang terbaik. Yang mau katakan amin. Amin. Ya, katakan kanan kirinya. Ayo setia. Setia ya. Ketiga. Kualitas yang dimiliki Yusuf. Kenapa Yusuf ini disertai Tuhan? Yang ketiga adalah Yusuf menjadi orang yang dapat dipercaya. Katakan, dapat dipercaya. Lihat ayat ketiga dan keempat. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih. Garis bawah itu. Mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Ternyata tidak sembarang orang boleh melayani dia. Yang boleh adalah Yusuf. Kepada Yusuf diberikannya kuasa. Tidak hanya boleh melayani, tapi diberikan kuasa. Wow. Atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Poin yang ketiga. Yusuf menjadi orang yang dapat dipercaya. Buktinya apa? Lihat. Ternyata, Potifar itu melihat loh, cara kerja Yusuf seperti apa. Tidak hanya manisnya dari awal, tiba-tiba dalam perjalanan kerjaannya ternyata, lah, anak Tuhan sama aja. Oh ternyata males-malesan. Enggak loh. Ternyata dari awal itu memposona. Ternyata dalam pekerjaannya itu membuat bahagia. Itu yang dirasakan cuma potifar. Wow. Dilihat Tuhannya. Akhirnya Yusuf dapat kasih dari Tuhannya. Wow. Siapa yang tidak mau? Kuncinya disini. Yusuf mendapatkan kasih Tuhannya. Potifar itu memberi kasihnya pada Yusuf. Berarti karena apa? Dia dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu mahal, guys. Orang yang bisa dipercaya itu nilainya itu tinggi. Dan berarti tidak sembarang orang punya kualitas ini. Ya. Saat dipercaya, apakah bisa untuk mengerjakan hal ini, hal itu? Dengan tepat, dengan sesuai dengan standar yang dilakukan, standar yang diinginkan oleh Tuhannya. Lihat Potifar. Potifar melihat Yusuf apa yang dikerjakannya. Itu sesuai dengan ekspektasinya. Dia bisa dipercaya. Ternyata orang yang dapat dipercaya itu mahal. Dan tidak mudah menemukan orang yang bisa menjaga kepercayaan. Jadi seperti ini. Sebenarnya, saudara, siapapun hari ini, setiap kita itu dapat kepercayaan. Oke. Tetapi, permasalahan disini. Apakah kita sanggup menjaga kepercayaan itu atau tidak? Nah, kuncinya ini. Kalau kita gagal menjaga kepercayaan itu, kita pasti akan pelan-pelan akan jauh dari promosi atau kita akan jauh dari percayaan yang lebih lagi. Karena apa? Kita gagal dipercaya. Bukannya kita tidak bisa. Sebenarnya kita bisa. Kau punya modal, kau punya potensi untuk mau dipercaya lebih. Ada, saudara. Karena Tuhan kita itu sudah taruh potensi dalam kehidupan masing-masing. Percaya katakan amin. Tetapi, kita gagal untuk bisa menjaga itu. Karena apa? Mungkin kita tidak, seperti tadi, kita tidak setia, kita tidak loyal. Kita tidak taruh hati kita untuk tinggal di sana. Amsal 28, ayat 20. Ini dia berkatnya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat jadi kaya tidak akan luput dari kamu. Lihat, orang yang dapat dipercaya itu bisa menjaga apa yang dipercaya Tuhan. Ya, orang yang dapat dipercaya itu bisa jaga. Seperti halnya. Kalau dipercaya rumah nih, seluruh isi rumah. Yang dilakukan potifar pada Yusuf seperti itu. Yusuf, jaga ke rumahku ya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai barang-barang mahal ini hilang. Dicuri atau dijual. Atau kamu ambil uang dari aku. Dan Yusuf tidak lakukan itu. Dia jaga kepercayaan kewannya itu. Dia bersihkan atau dia letakkan di tempat-tempat yang semestinya. Tempat yang terbaik sehingga secara desain interiornya bagus. Wah, ini diletakkan di tempat ini. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia tahu mana yang bagus. Dia look-nya itu bagus nih. Tahu sini. Oh iya kok. Kita tahu nih. Awg itu harusnya lakukan seperti ini, ini, ini. Ayo kita lakukan ini, ini, ini. Orang yang dapat dipercaya, dia akan tahu. Ada sesuatu yang terbaik dan dia tahu. Dia tahu dan dia lakukan itu. Orang yang dapat dipercaya, dia akan selalu lakukan second mile. Dia akan ambil keputusan untuk tidak hanya sekedar puas, mile pertama hanya sekedar kewajiban. Oh aku salah lakukan itu, yaudah. No. Orang yang dapat dipercaya, dia akan tahu aku sudah lakukan ini. Tapi aku tahu, aku mengasih Tuhan-Nya. Kalau hari ini kau ada di tempat ini, kau dipercaya. Kau harus melayani Tuhan, kau melayani sebagai CKL atau coach mungkin. Kalau hari ini kau mengasih Tuhan, seharusnya kau tahu, mile pertama hanya sekedar kewajiban itu tidak cukup. Karena kita tahu bahwa kita hari ini, kita melayani Tuhan itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita tahu kita adalah anugerah Tuhan, sebenarnya kita bisa lakukan itu yang lebih. Kita tahu lakukan yang lebih. Itu bukan buat pemimpin di tempat ini. No. Kita tahu tujuannya antara apa. Aku mengasih Tuhan. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah diampuni. Aku sudah dipulihkan. Hidupku. Aku mau beli yang yang terbaik. Dia tidak akan pernah nanggung kalau lainnya Tuhan. Dia tidak akan pernah nanggung kalau dia dipercaya ini dan itu. Amin. Orang yang dapat dipercaya, dia akan menjaga apa yang dipercayakan Tuhan. Dan orang yang dapat dipercaya itu, orientasinya itu adalah lebih ke proses daripada hasil. Dia akan fokus untuk menikmati proses itu. Walaupun saya percaya bahwa ada berkat pada orang yang dapat dipercaya, tapi dia tidak akan kejar ini. Jangan sampai hati kita, yaudah lah aku lakukan ini supaya dapat berkat. Jangan ya. Kita harus jaga hati kita tetap murni. Murni. Semurni. Pemas yang murni itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita itu betul-betul ini loh. Kita itu hidupi proses itu. Jangan ngeluh ya kalau ada proses dalam hidupmu ya. Jangan ngeluh kalau hari ini kamu gak menantangkan. Jangan mudah nyerah, jangan mudah kalah. Yes? Ayo. Jadi orang yang dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang jujur apa adanya. Jujur apa adanya seperti ini. Hati, pikiran, perbuatan. Itu sama. Jangan takut mengakui kegagalan atau kesalahan. Kalau memang salah, aku ya, ya aku salah. Jujur apa adanya? Disitulah kualitas kita itu terbentuk. Ya. Kita akan jadi orang yang dipercaya. Kita akan lihat, oh ini orang ini jujur ya. Pasti. Kita akan dilihat. Orang ini gak gampang bohong. Dikit-dikit bohong. Ah ini loh, ini, ini. Padahal ternyataannya bukan seperti itu. Orang yang dapat dipercaya, dia akan mudah untuk berkata ya. Dan dia akan mudah untuk berkata tidak. Karena firman Tuhan berkata, selain ya dan tidak itu berasal dari jahat. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang jujur. Yang terakhir, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mau bertanggung jawab. Atas dirinya sendiri, maupun orang lain yang dipercayakan, tidak lempar tanggung jawab. Yusuf ini dia kuncinya. Dia gak pernah lempar tanggung jawab, guys. Dia gak pernah, ini, tak percayakan ya. Dia tahu ini risikonya berat. Kita dipercaya, tapi kita gak mau pegang itu. Tapi saat kita terima percayaan itu, jangan lemparkan itu sama orang lain. Lakukan aja. Come on. Tuhan melihat orang-orang seperti ini, orang yang punya kualitas seperti ini, orang yang dapat dipercaya, itu kualitasnya mahal di depan Tuhan. Dan saya percaya, saya berdoa di tempat ini, kalian jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. A.O.G. Solo tempat ini. Kalian punya kualitas seperti Yusuf ini. Tidak hanya loyal, tidak hanya sekedar sikap hatinya tidak berubah. Jadi orang yang dapat dipercaya. Poin keempat, saya cepat saja ya. Yang keempat, Yusuf jadi orang yang jadi berkat. Di ayat yang kelima tadi, dikatakan bahwa, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, dan atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Wow, katakan memberkati. Katakan memberkati. Lihat, firman Tuhan, sedang ia memberikan kuasa dalam rumahnya. Berarti, saudara, apa yang dilakukan Yusuf, Tuhan itu tidak hanya memberkati dan menyertai Yusuf, tetapi, potifar dan seisi rumahnya juga mengalami berkat Tuhan. Wow. Ternyata, saudara, kehidupan kita yang mengalami akan berkat Tuhan itu bisa, apa ya, transfer, ternyata. Kita itu bisa menyalurkan berkat itu pada orang lain. Hidup kita itu ternyata hanya sekedar lewat saja berkat. Yang kita terima, apa yang kita terima dari apa yang kita lakukan. Sebenarnya Tuhan itu tujuannya tidak untuk kita sendiri, melainkan itu mengalir buat orang-orang sekitar kita. Itulah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita itu diberkati tapi tidak hanya buat kita sendiri. Kita itu bukan laut mati. Terima air, tapi tidak salurkan. Kita ini Danukalilea. Kita terima berkat itu. Tapi kita salurkan sungai-sungai yang lain. Itu dia. Kuncinya, Yusuf adalah orang yang menjadi berkat. Orang yang sungguh-sungguh, mengerti bahwa hidupku itu harus menjadi bermakna buat orang lain. Kamu, apakah engkau punya prinsip hidup seperti Yusuf ini? Dimanapun engkau berada. Engkau berkata, hidupku saat aku ada di tempat itu, aku harus punya nilai tambah. Di sekolah, aku harus jadi orang yang punya nilai tambah. Di gereja, di pelayanan, atau dimanapun, saat aku ada di tempat itu, orang bisa diberkati. Orang bisa dikuatkan. Orang bisa ngalami akan Tuhan. Itu yang dilakukan Yusuf. Itu yang hari ini, kita juga, sebenarnya Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Tuhan mau curahkan berkatnya, tapi pertanyaan, apakah kau hari ini bisa jadi berkat? Kita diberkati ke Tuhan? Yes! Pasti. Janjinya buat setiap kita anak-anaknya yang percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita mau dan kita izinkan hidup kita jadi berkat buat orang-orang lain. Caranya gimana? Simple. Satu ayat ini saja kita tahu. Satu Timotius 4, ayat 12. Saat Paulus berkata pada Timotius, hey, kamu mungkin kamu minder orangnya. Paulus berkata, janganlah engkau rendah. Menganggap rendah kalau engkau mudah. Jadilah teladan. Jadi teladan saja. Make it simple. Hidup kita menjadi berkat. Jadilah teladan saja. Teladan seperti ini loh. Kita lakukan sesuatu menurut apa yang kita katakan. Kalau hari ini kita katakan, yes, aku mau sungguh-sungguh jangkau jiwa. Lakukan itu. Aku mau menangkan teman-teman. Lakukan itu. Lihat. Orang akan melihat. Kau jadi teladan atau enggak. Dari apa yang kau katakan. Dan apa yang kau lakukan. Hari ini kau melihat teman-temanmu hari ini. Teman-teman cek game-mu sudah lama gak kelihatan. Apa yang kau lakukan? Ya aku mau kasih perhatian. Kasih support dia kembali lagi. Lakukan juga dong. Lihat. Saya percaya. Orang yang betul-betul hidupnya ada teladan. Dia akan jadi pengaruh yang besar di bagian hidupannya. Hidupnya betul-betul akan jadi inspirasi. Oh iya ya. Ternyata dia orang yang perhatian. Orang yang support aku. Dia jadi support system katanya seperti itu ya. Sampai dimasukkan ke story-nya atau reels-nya seperti itu. Mungkin saking orang ini betul-betul berdampak buat hidupnya. Tapi saya bersyukur. Kalau ada orang tempat ini dan saya berdoa kalian semua. Saya bersyukur. Kalian menjadi berkat di tengah-tengah teman-temanmu. Yang mau katakan amin. Amin. Jadilah berkat. Jadilah terhadap. Jangan menutup diri. Jangan batasi dirimu hari ini. Apa yang ada dalam hidupmu. Saya percaya itu kan bisa jadi jawaban buat temanmu kok. Jangan minder ya. Engkau hari ini mungkin banyak kelemahan dalam hidupmu. Eh, kita semua juga punya kelemahan. Kau yuk pun juga punya kelemahan. Tapi kita gak boleh hidup di dalam kelemahan itu. Firman Tuhan berkata, kelemahan kita kan jadi kekuatan itu menjadi kekuatan untuk kita sanggup melakukan. Jadilah teladan. Apa yang hari ini kita bisa lakukan. Perkataan kita, sikap kita, cara kita menyampaikan sesuatu. Jadilah teladan guys. Jangan jadi batu sandungan. Ya, hati-hati. Kadang apa yang kita katakan tidak sesuai dengan realita. Ya, realita. Itu jadi batu sandungan buat orang lain. Wah, ternyata dia gak lakukan itu. Ah, gak maulah sama dia. Jangan sampai ya. Teman-teman kita itu tersandung gara-gara kita. Jadilah berkat, jadilah teladan. Simple dari keluarga kamu hari ini. Jadilah berkat. Lama ini kamu mungkin kurang perhatian pada keluarga hari ini. Ayo lakukan yang terbaik. Berikan kasih buat mereka. Kasih teladan kasih. Buat teman-temanmu. Ya, baik teman sekolah atau hari ini di tempat ini keluarga kedua CG. Jadilah teladan. Teladan gak hanya pada pemimpin, pada anak-anaknya. Enggak. Tapi setiap kalian hari ini. Kalian juga bisa teladan. Bahkan pemimpin kita pun akan bisa diberkati kok lewat kehidupan kita. Yang ngerasakan berkat itu, Tidak hanya mereka. Kita kok. Misalnya. Orang datang kita dapat perlakuan baik, Kita seneng gak? Seneng kok. Bayangkan saat kehadiran kita. Orang-orang sudah minggir. Aduh, ini lagi. Jangan sampai ada seperti itu. Orang yang hari ini jadi berkat pasti orang ini akan menjadi magnet. Orang ini akan jadi daya tarik buat orang-orang sekitarnya. Yang terakhir. Ayat ke-6. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Itu garis bawah itu. Manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf itu punya good quality. Yaitu apa? Good attitude. Yang kedua adalah good looking. Katakan good attitude. Yang kedua good looking. Oke. Ayatnya dimana? Ayat ini juga kita sering baca bersama-sama ya. Amsal 17 ayat 22. Ayat terakhir ya. Coba kita ngeliat ya. Amsal 17 ayat 22. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Ya. Nah. Kita mau belajar sama-sama ya. Itu pun juga pernah disampaikan pada Nabi Samuel saat dia memilih seseorang yang diurapi Tuhan. Dia datang pada anak-anak Isai. Semua dipilih satu-satu. Badannya gede-gede itu. Orang yang besar. Orang yang luar biasa. Tetapi Nabi Samuel tidak cari itu. Dia malah cari seorang yang bernama Daud. Dia datang sama Isai. Lihat anak ini. Lihat anak ini. Dia orang itu urapi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata apa? Tapi apa yang dilihat depan mata. Itu manusia. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Ternyata seperti ini. Tuhan itu melihat hati. Titik komanya itu artinya seperti ini saudara. Tuhan itu betul melihat hati. Tetapi manusia itu melihat di depan mata. Jadi tidak bisa disampingkan hanya kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita juga harus dilihat manusia. Dan memang kita itu dilihat manusia gitu. Dan kita harus sadari itu saudara. Nah dua hal yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh budak-budak lain itu adalah dua hal ini yang tadi saya sebutkan. Good attitude dan good looking tattoo. Good attitude itu berbicara apa? Tentang karakter. Tentang sikap yang baik. Kalau hari ini kau ada tempat ini. Itu menunjukkan bahwa kau punya karakter yang baik dan disitulah bukti kedewasaan kita. Kedewasaan kita itu dilihat loh. Dari cara kita bersikap. Hari ini kita ada tempat ini. Bagaimana sikap kita? Kalau misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua bagaimana sikap kita? Bertemu dengan teman-teman bagaimana sikap kita? Saat kita bisa sanggup menempatkan diri. Ada waktunya untuk bercanda, santai, ngobrol enak gitu ya. Tapi ada juga satu waktu kita juga harus ngobrolnya serius. Ngobrolnya juga gak boleh dengan guyong atau tanda kutip cowawaan seperti itu. Kita harus ngerti. Attitude itu menentukan kehidupan kita. Yusuf memiliki ini. Good attitude. Sikap kita, cara kehidupan kita. Apakah kita dilihat orang itu dewasa atau kelihatan kanak-kanak. Kita lihat dari cara kita. Ini harus kita belajar bersama-sama guys. Yusuf itu bisa menempatkan dirinya. Itu yang jadi nilai plus di Potiphar. Makanya Potiphar itu senang banget. Dia dipercayakan segala sesuatunya, berkatnya. Karena apa? Yusuf ini. Dia punya karakter yang baik. Manis sih kami. Dan good looking itu berbicara tentang elok parasnya. Ini berbicara tidak hanya kondisi fisik ya. Tetapi bagaimana cara kita itu berpenampilan. Anak Tuhan, ayo. Bagaimana cara kita berpenampilan itu kita juga dilihat. Kita rapi atau enggak. Jarang mandi atau enggak. Kita kan enggak tahu tempat ini siapa yang jarang mandi atau enggak. Lihat kanan kirinya coba. Apa sudah mandi hari ini? Ya, ngaku aja deh ya. Sudah, jangan lihat atau belum. Tapi saya percaya tempat ini. Kalian menjaga kualitas penampilan kalian. Itu ternyata itu juga dilihat. Sama orang-orang sekitar kita. Dan itu menentukan loh. Kualitas kita. Jadi saat kita bertemu dengan potifar-potifar di sekitar kita. Mungkin orang yang akan membawa engkau untuk menuju ke promosi peninggian Tuhan. Saya percaya. Tuhan engkau akan menunjukkan ini loh. Ini anak yang tepat. Maka kita akan dipilih. Kita akan dipercaya sesuatu yang besar. Yang mau katakan amin. Siapa yang mau hari ini dipercaya sesuatu yang besar? Yang katakan. Mau saudara? Amin? Yang mau katakan yes. Mari sama-sama berdiri sama ya.